Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Jensiko Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial dengan kawan-kawan semuanya Bagaimana caranya melakukan instalasi dan menggunakan aplikasi Zoom Meeting di laptop Seperti yang diketahui di masa pandemi ini Rata-rata semua kegiatan dilakukan online Baik sekolah ataupun rapat-rapat rata-rata dilakukan dengan online Ada beberapa aplikasi yang menyediakan fasilitas untuk melakukan rapat online ataupun belajar online Salah satunya yaitu aplikasi Zoom Meeting Nah disini sebelum kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting Kita harus melakukan instalasi dulu di laptop kita Agar kita bisa melakukan kegiatan secara online ya Baik rapat ataupun belajar online Langkah pertama silahkan kawan-kawan semuanya masuk ke Google Chrome Nah di Google Chrome silahkan diketahui Klikkan install Zoom ya Silahkan pilih yang pertama download center Zoom ini diklik Lalu masuk ke website Zoom ya Silahkan dipilih yang pertama yang Zoom Clean for Meeting ya diklik di download Kalau sudah di download silahkan di klik ya untuk melakukan instalasinya Yang Zoom Installer X ini di klik maka akan langsung melakukan instalasi Setelah kita selesai instalasi maka akan muncul tampilan seperti ini Nah setelah muncul menu ini kita harus melakukan perifikasi dulu atau pendaftaran dulu Untuk mendapatkan username dan password di Zoom Meeting Silahkan dipilih di pojok kanan paling bawah ada tulisan sign up di klik Maka akan masuk ke menu seperti ini Di sini kita melakukan perifikasi ya dengan memasukkan tanggal lahir kita Kalau sudah diisi silahkan di klik continue Setelah kita klik continue masuk ke sini ya Silahkan dimasukkan email yang akan dijadikan untuk username ketika kita akan melakukan Zoom Meeting Setelah itu silahkan dipilih sign up Nah setelah itu maka kita akan mendapatkan email dari Zoom Untuk melakukan aktifasi akun Zoom nya ya Silahkan di klik yang paling atas Please active your Zoom account Nah kita langsung pilih aktifasi akun Nah di sini kita melakukan pengisian data lagi Untuk nama pertama, nama terakhir dan password ketika kita akan menggunakan aplikasi Zoom ya Kalau sudah pilih continue Kalau muncul menu seperti ini Silahkan dipilih skip di step ya Maka akan masuk ke menu seperti ini Di sini kita coba Buka lagi Zoom nya ya Pilih yang sign in ya Silahkan masukkan email kita yang waktu tadi daftar Masukkan juga password nya Terus dipilih sign in ya Nah maka akan masuk ke menu seperti ini Ini tampilan awal ketika kita menggunakan aplikasi Zoom Ketika kita sudah melakukan login ya Di sini ada beberapa pilihan Ada new meeting Ada join Ada schedule Ada share screen ya Misalkan kita di sini mau memulai rapat ya Kita pilih new meeting Maka kita akan masuk ke menu awal dari Zoom meeting Sebelum kita melakukan meeting Nah di sini Ada beberapa menu Misalkan kita mau mengundang orang Kita bisa mengundang orang via email Maka kita akan masuk ke email Nah di sini Kita akan mengirimkan email ke Misalkan kepada Janmood Langsung aja ketik emailnya Janmood Langsung kirim Nah maka Janmood akan muncul seperti ini Nah ini ketika kita memulai rapat ya Di sini juga ada fungsi untuk share screen Silahkan di klik tombol ini yang share screen Nah ini apabila kita mau melakukan share screen ya Apabila kita mau mengakhiri share screen Silahkan pilih stop share ya Dan apabila kita mau mengakhiri rapat Silahkan di klik tombol N di bawah ini Yang tulisan warna merah Simbol warna merah di klik Yang N Maka kita akan keluar dari Zoom meeting ini Demikianlah kawan-kawan semuanya Bagaimana caranya Melakukan instalasi aplikasi Zoom di laptop Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat Buat kawan-kawan semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!